Intro Shalom selamat pagi saudara bagaimana kabar saudara hari ini Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam perenungan pagi spiritual life Bapak Ibu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Yang akan diambil dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 Saya akan bacakan bagian perikau firman Tuhan ini bagi kita semua Demikian firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus Akanku ambilkah anggota tubuh Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan sekali-kali tidak Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah katanas keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibaya Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Dan rendungan pada pagi hari ini berjudul nasihat tentang percabulan Bapak ibu nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20 Berkaitan dengan dosa percabulan yang terjadi di Korintus Serta kebiasaan makan-makanan yang telah dipersembahkan untuk dewa Paulus memulai nasihatnya dengan menyebutkan slogan yang dimiliki oleh masyarakat Korintus saat itu Yaitu segala sesuatu halal atau diperbolehkan untuk dilakukan Slogan ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman terutama di antara jemaat Korintus Yang menganggap bahwa kebebasan di dalam kekristenan merupakan izin untuk melakukan dosa Sehingga mereka hidup dalam dosa percabulan yang merupakan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan Berkaitan dengan hal ini dalam suratnya Paulus dengan menggunakan slogan yang sama menegaskan bahwa hidup di dalam Kristus memang memiliki kebebasan Tetapi segala sesuatu perlu juga diperhitungkan apakah hal-hal tersebut berguna atau tidak Dan juga memastikan bahwa aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12 Bapak ibu kemudian Paulus melanjutkan nasihatnya berkaitan dengan percabulan ini Dengan menekankan tujuan Allah menciptakan tubuh manusia Yaitu untuk bersekutu dengan Allah serta memuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik Yang kita lakukan dengan tubuh kita Namun karena jatuh dalam dosa Tubuh yang dikuasai oleh hawa nafsu ini menjadi selalu menuntut untuk dipuaskan Salah satunya adalah nafsu seksual yang sebelum kejatuhan Diciptakan Allah untuk prokreasi atau memiliki keturunan Menjadi sarana yang digunakan manusia untuk memuaskan dirinya sendiri Sehingga pada ayat 19 Paulus menegaskan bahwa tubuh orang percaya yang didiami oleh roh kudus menjadi tanda Bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah Sehingga perlu untuk dijaga kekudusannya Saudara melalui nasihat tentang percabulan ini Sebenarnya Paulus mau menekankan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah Yang telah dibeli dengan darahnya Sehingga tanggung jawab kita adalah menjaga kekudusan hidup kita Perjuangan melawan dosa sebenarnya dapat kita lakukan bersama dengan roh kudus yang tinggal di dalam kita Dia yang akan menolong, dia yang akan membimbing dan dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita Untuk hidup di dalam kesalahan senantiasa Oleh sebab itu sebagai umat kepunyaan Allah Mari terus berjuang untuk hidup di dalam kesalahan dengan bergantung pada roh kudus Senantiasa tentunya ya Bapak Ibu ya Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara apakah saat ini kita masih tetap berjuang untuk hidup di dalam kesalahan? Atau kita telah menyerah, kita telah hidup di dalam dosa-dosa Mungkin seperti kesombongan, kemarahan, kerakusan, iri hati, kemalasan Bahkan hawa nafsu Mari tetap andalkan kuasa roh kudus Sehingga ketika godaan datang kita tetap dapat mengalami kemenangan demi kemenangan Di dalam Tuhan Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Engkau telah mengingatkan setiap kami Tuhan untuk kami tetap mengandalkan Engkau di dalam perjuangan kami Tuhan di dunia ini Tuhan Kami bersyukur pertama-tama bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami Engkau Allah yang senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami Dan kami juga Tuhan memerlukan kekuatan yang berasal dari Engkau Memerlukan hikmat yang dari Engkau Untuk kami dapat memperlakukan tubuh kami dengan cara yang benar Tuhan Untuk kami tetap bisa menjaga kesalahan hidup kami Tuhan Sehingga tubuh kami ini Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami kerjakan Tuhan Dan juga mari Tuhan jika ada dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini kami meminta ampun Kami memohon ampun Mari sucikan kami, mari kuduskan kami Tuhan Sehingga kami rindu di dalam perjuangan kami mengiring Engkau Tuhan Kami tetap bisa bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Engkau Terima kasih Tuhan Dan pagi hari ini, sepanjang hari ini kami meserahkan dalam tangan kasih-Mu Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa kami mengucap syukur Haleluya Amen Selamat pagi saudara, selamat menjarani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton